dan bilang yang ke-11. Gubernur Riau Syamsuar yang diwakilkan Kepala Dinas Kebudayaan Yose Rizal membuka Pekan Budaya dan Wira Usaha ke Universitas Muhammadiyah Riau sekaligus pemecahan rekor muri tanjak terbesar di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Riau Jalan Tuanku Tambusai, Bekan Baru. Pekan Budaya dan Wira Usaha serta pemecahan rekor muri ini diperakarsai oleh Ketua Panitia Desliana Duita dan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Mubarok menurutnya tanjak terbesar ini berdiameter 6 meter dan tinggi 4 meter dengan warna dominan hijau. Acara Pekan Budaya dan Wira Usaha UMRI ini berlangsung dari tanggal 31 Maret hingga 2 April 2019. Sebanyak 100 stan akan mengisi ekspo wirausaha terdiri dari 45 stan UMKM, 44 stan program studi dan himpunan studi serta 1 stan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta job expo. Sesungguhnya tanjak dianggap lambang kebawaan di kalangan masyarakat Melayu semakin tinggi dan kompleks bentuknya menunjukkan semakin tinggi pula status sosial simpel makanya. Maka untuk itu pada hari ini UMRI berusaha memecahkan rekor muri dalam hal tanjak terbesar di Indonesia. Sebagai usaha memberi ruang seluas-luasnya kepada para pelaku ekonomi kreatif khususnya para wirausaha atau pemeranjian tanjak di sini. Ini adalah sebuah terobosan baru yang sama-sama kita apresiasi mengingat kegiatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif ke arah yang berbasis budaya Melayu yang lebih baik dan lebih maju. Sementara dari pihak museum rekor Indonesia Muri Awan Harargo, Muri menobatkan tanjak yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Riau merupakan terbesar se-Indonesia. Putra-putri anak bangsa yang pada hari ini diciptakan, dibuat oleh para warga besar jajaran dari Universitas Muhammadiyah Riau yaitu dengan pembuatan replika tanjak tebing runtuh yang terbesar di Indonesia. Acara Pekan Budaya dan Wira Usaha UMRI ini sekaligus menjadi ajang reuni akbar satu DKD alumni UMRI. Randisa Putra melaporkan.